You are connected to Inspiradio, happy listening Jadi sekarang RG Save udah bareng RG yang ya agak lama sih ya Kayaknya udah berapa tahun gak sih ya Randy? Fosil, fosil Ada RG PC, selamat malam RG PC Iya malam juga RG Save Selamat malam juga buat para sobat inspiratif yang lagi stand band dengerin kita berdua ya Kita tahun ini batal gatreng ya? Iya gara-gara pemerintah ya Kok gara-gara pemerintah? Terus gara-gara siapa nih? Gara-gara pemerintah Gara-gara corona dong Oh gitu gara-gara coronanya ya Kalau gak ada corona pemerintah juga gak berulah sih sebenarnya Berarti karena corona pemerintah jadi berulah imbasnya ke kita Iya betul Berarti tetap gara-gara pemerintah bro Enggak dong Kita planning udah lama ya udah setahun lebih kayaknya ya Setahun Iya setahun, tahun lalu kita planning Tahun lalu bener Karena Ya mau gimana lagi Mungkin Iya namanya juga keadaan Mungkin ini yang baru-baru tahu sama RG Save Sebenarnya RG Save ini masuk ke dunia radio Masuk ke Inspir Radio Awalnya walah diajakin sama RG PC Tahun berapa itu saya? Enggak Iya bener dong Enggak Kita bareng kok gak ada yang ngajal Enggak Enggak mungkin Enggak aku inget banget Itu Piala Dunia Ikonik Ikonik banget tuh Piala Dunia tahun berapa tuh? 14 14 Piala Dunia bukan 2012 Oh iya 14 ya 14 12 euro Hah? Iya 2012 euro Soalnya aku kalah Oh 2012 kita pertama kenal kayaknya ya Atau 2013 13 ya? 13 13 Pertama kenal di aplikasi yang namanya IRC MIRC Iya Kemarin Cerita sedikit kemarin tuh Di episode Di program tulisan masa lalu Hari Hari apa kah? Hari Senin Yang hari Senin Dia cerita tentang Tentang Generasi 90an Jadi dia cerita soal Jajanan 90an Terus Apa yang sesuatu yang ikonik Termasuk aplikasi MIRC Terus Oh itu aku yang nanya tuh Di Di grup WhatsApp RJ RJ UP Tau Aplikasi MIRC gak? Itu 90an banget itu Kayaknya udah gak ada aplikasinya Aku bilang gitu Golok Terus Wah Aku dulu Bukan cuma tau Aku pernah main itu Tapi kayaknya ya Aplikasinya udah gak ada Tambah di asadari Radio kita lahir di IRC Kita kenal pun dari MIRC Iya makanya Makanya Terus 2014 Waktu Piala Dunia ya? 14 Pertama siaran tuh Dimana ya? Pertama siaran Kita Kalau gak salah Di toko Itu Sama Bapak Genin juga Waktu itu Oh berarti Aku belum ini ya? Belum gabung Blanksetnya belum tau ya? Lupa Kayaknya Di toko Waktu itu Aku Waktu pertama kali on air Waktu itu kita masih Pake ini Apa? Winem Winem Jadi Mau kita ngomong Mau itu Musik jalan Tetep ada musiknya Iya atau di stop ya? Iya Cuman liri gitu Jadi siarannya pake Winem Tapi seingetku ini Di rumahku loh Aku cuman liat Siaran Aku belum masuk Belum ikut Yang siaran RJPSE nih Nyiarin Piala Dunia Bener gak tuh? Hah? Iya kak? Iya Yarin Piala Dunia Jadi Nonton TV Piala Dunia Di rumahku Terus Lu siaran Oh iya iya Ingat ingat Jadi komentator Itu pertama Itu pertama bukan? Enggak Enggak Aku yang pertama tau berarti Aku pertama tau Berapa kali Kalau gak salah Terus Caranya kan tau sendiri kan Gue ini agak gaptek Jadi kalau untuk setting-setting gitu kan kurang paham Jadi waktu itu disettingin Bapak Genin Kalau gak salah waktu itu mampir kan ke toko Disetting tuh Winem Caranya gini sek Gini-gini-gini dijelasin sama dia Oh iya paham-paham Akhirnya coba-coba sendiri gitu Langsung disettingin founder loh Gila gak? Iya Daripada gak ada yang ngisi maksud foundernya waktu itu Iya Iya Waktu itu Kalau ada yang ngedengin Apa? Ada yang tau Eh ada radio nih Pak Genin nawarinnya Siaran dong gitu Siapapun ditawarin siaran Iya Tapi jadi aku pertama tau tuh Waktu lu siaran Piala Dunia itu Jadi kayak Wah kayaknya asik nih Berarti bener aku yang diajak ini Aku gak ngajak Berarti kamu yang ngikut-ngikut sendiri Enggak Waktu itu bahkan radionya belum ada namanya loh Waktu itu iya memang gak ada nama Kita gak punya logo Gak punya quote Website gak punya Iya Kayak ya radio belum ada apa-apanya gitu Teknik siarannya Ya gak ada tekniknya Gak ada Asal ngomong aja bro Oh Tapi kalau Pertama kali dengerin Radionya itu Waktu itu belum ada namanya Itu RJ Aduh lupa namanya Nuri Bukan dong Bukan dong Bukan Anak Malang Anak Malang Anak Malang yang pake jilbab dia Cakep gak Aduh aku belum pernah ketemu Yang pernah ketemu Pak Genin sama Sama siapa ya Aduh siapa ya namanya ya Misalnya kalau gak cakep itu jarang Nempel diingatan Oh katamu Kamu pernah ketemu Katamu Suarnya yang seksi orangnya Enggak Oh Siapa Enggak Langsung ingat Buset Langsung ingat Anak ITN Siapa sih namanya Indah Bukan ya Bukan 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 Pernah kejadian lucu Sebut saja mawar ya Kita lupa namanya Jadi waktu itu pernah kejadian lucu kan Lagi Kopdar gitu Kita meet up Ketemuan di Salah satu tempat nongkrong gitu Di Malang kan Terus Sharing-sharing kita tentang film Nah Dia kan Oh Ya tau nih tau 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 Terus terus Nah Dia ini bawa laptop Aku juga bawa laptop Nah dia minta film Bagi film aku bardis kok Laptop takasih Yaudah pilih sendiri aja Kalau yang bokep ada di volter ini Itu sama om genin gak Kayak itu sama om genin gak Ber tiga Ber tiga Sama Pak genin Sama Siapa sih tuh Anggep aja lah mawar lah Siapa ya namanya ya Aduh Nah itu pertama kali Dengan radio malah Itu belum ada namanya ya Itu Belum waktu itu Belum Jadi Siarannya tuh Bukan kayak siaran radio Kayak siaran Ya siaran kemprok Kayak lagu belum selesai Dipotong Ngebacain chat Gitu-gitu ya Bukan kayak siaran radio Kayak Kayak Kalau zaman sekarang Kayaknya bigo deh Ada lagu Bigo Oh Ya ya Bigo Dua slot Dua slot nih Gitu kalau ditampil Afail Afail SBY Nah kan dia lebih hafal Terus Terus ya itu Terus diajakin siaran Waktu itu yang Siaran Kayaknya cuma kita berdua ya Itu puasa bro Puasaan Pas bener puasa Kita siaran hampir tiap hari gak tuh Berdua tuh Hampir tiap hari Menjelang sahur Apanya On airnya Enggak dong Off airnya dong Off airnya On airnya dari Jam sembilan loh Sampai jam tiga Nah iya sampai menjelang sahur Off airnya menjelang sahur Iya betul Iya 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 6 jam loh Tiap hari Gila gak tuh Sampai dulu Pernah kita ada Apa Apa Trio Trio apa Yang mana Sama si David sama si Oh pokak 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 Itu udah Udah tinggi radionya bro Udah tinggi Iya Udah lumayan itu Tapi waktu itu Yang pertama Yang rutin Dibilang rutin Kita berdua Siarannya berdua Bukan sendiri-sendiri ya Tiap hari Terus Masuk Satu-satu Kalau gak salah Seingetku nih ya Ada 7 RJ pertama Yang siaran Startnya selalu jam 9 malam Awalnya Bukan cuma 7 bro Harusnya Yang Maksudku yang Mulai muncul Nama Kota Batu Radio Nama Nama pertama kali Yang kita pake Kalau udah KBR Memang Untuk Penyiar Penyiar Pertamanya Kita 7 orang Waktu itu Oh iya bener ya Emang sebelumnya Yang siaran Siapa aja selain kita Ada beberapa Orang Waktu itu kita Belum pake nama Aku lupa Namanya semua Emang Siapa Siapa Graut ikut gak Graut Siaran gak itu Siaran ya Graut Siaran Eh enggak 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 Siapa emang Enggak ada bro Ada Ada Sebelum Sebelum ada nama KBR itu Udah ada beberapa Anak-anak yang Ngisi Waktu kosong-kosong gitu Diisi ada beberapa Aku inget Aku inget Satu orang Sekarang masih jadi RJ Sekarang jadi RJ lagi di Inspiredio Dulu dia sempet siaran Di radio Belum ada namanya Pake Winem Format Sekarang kan kita pake AAC Dulu pake MP3 Dia 1 2 8 Bit Oh Inget gak Lupa pasti Lupa 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 RJ Cecil itu Gak ada yang dengerin Dia bingung Kok gak ada yang mau dengerin Bukan gak mau dong Koneksinya gak kuat 198 Bit 192 192 Aduh gila Sekarang kita pake 24 24 KPPS Dia pake 192 Gila Gak ada yang mau dengerin dong Itu Belum tau Cecil tuh Belum tau Sudah tau Oh udah ya Untuk wujud Wujud Sudah Kalau wujudnya sudah Oh Oke Terus Terbentuk Siaran secara rutin Dengan 7 orang pertama Bener gak Kalau Yang Mengawali Bilang Ayo kita seriusin aja Itu RJ Vino 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 Kayaknya Vino tuh Bandung bukan ya Vino Bandung Seingetku Waktu itu kayaknya gini bro Kita Bikin Forum diskusi Di MIRC Untuk para RJ Waktu itu Bertuju Ini seingetku ya Jadi Bertuju ini kita Diskusiin Untuk masalah radio Kan memang Rencana Rencana Step yang Berikutnya gitu loh Maksudnya Buat Lebih baik lagi Rencananya Waktu itu Jadi kita diskusi Diskusi Karena personil kita Cuman tujuh Akhirnya Entah siapa Yang nyeletuk Ada yang ngomong Yaudah Bagi aja Per RJ Satu hari Diambil jam Bisanya mereka Gitu Waktu itu Dipikinin Jadwal patent Jadi Si RJ Hari Senin Misal jam 19 Sampai jam 21 Kita waktu itu Cuma ngambil 2 jam 2 jam aja kok Oh enggak dong 3 dong Sampai jam 12 kok Dari jam 9 Ada yang 2 Ada yang 3 Oh iya Malah saya ingetku Enggak ada yang 2 loh Saya ingetku Ada Ada yang 2 Ada yang 2 ya Ada kok Ada yang 2 Waktu itu Ingat gak Program Pertama Yang kamu Bawain Waktu Itu Program Pertama Pertama Waktu itu Gue gak ada Program bro Enggak Maksudnya Lagu-lagu Lagu-lagu Lagu Barat Bukan Lagu Barat Waktu itu Waktu itu kan Kalau gak salah Siang Waktu jam-jam Istirahat kantor Jam-jam istirahat kerja Itu Aku ngisi Open request Untuk lagu-lagu Barat Tapi Bukannya Bukannya Awal-awal Semuanya malam Yang siang Bebas Siapa Mau Isi Untuk jadwal Malam Lepas Jam-jam Jam-jam Malam Sembilan Enggak Start kita mulai Jam-jam Malam Ada yang Ambil Jam-jam Ada yang Ambil Jam-jam Sembilan Oke Waktu itu Ya Siarannya Masih Belum Kayak radio Gitu Enggak Ngomong Asal ngomong Enggak Karu-karuan Ya Gitulah Ingat Tujuh orang pertama Kita berdua Terus R.J.Jul Masuk gak sih R.J.Ginin Masuk gak Enggak Kehitung Oh iya Enggak R.J.Jul Itu Masuk Udah Waktu Udah Di tengah-tengah Udah Mulai Tinggi Radio-nya Baru mau Masuk Kita berdua Minta enaknya Ya Emang Ya Biasalah Orang tua Kan Pak Bukan saya Yang ngomong Pak Kita berdua Terus Terus ada Waktu itu ada Rino Ada Indah Indah Terus Zero Byte Ada gak tuh Zero Byte Ari Zero Byte Ari Arhi Terus Siapa lagi ya Aduh Lupa deh Nuri gak sih Enggak dong Enggak Nuri tuh Termasuk yang siaran Waktu belum ada Namanya loh Oh iya Belum ada Nama dia Dia Orang pertama kali Yang ngasih kita Bumper Jingle Oh iya Oh iya Dia yang bikinin Pertama kali Itu gila tuh Siapa ya Dari Surabaya Kayaknya Ini faktor umur Susah ya Dibohongin ya Ersa Ersa bukan Enggak ya Belum ya Ersa Belum ya Ersa belum 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 Aduh Aduh Pokoknya tujuh dah Ya itulah Pokoknya bro Udah lupa Pokoknya itu tujuh Orang pertama Terus akhirnya Banyak yang tertarik kan tuh Ya pendengar kita Cuman dari aplikasi MERC aja Gak ada orang Awalnya Awalnya Dan itu berlangsung Dalam waktu yang lama Pendengar ERC itu Kayaknya gak ada pendengar luar Selain Mungkin teman-teman kita sendiri ya Iya teman-teman offline sendiri Gak ada Terus masuk RG-RG baru Ngambil jadwal Ada yang ngambil pagi Ada yang ngambil siap Terus termasuk RG Andin juga Itu RG Kira Eh Kira termasuk Tujuh orang pertama Iya gak Enggak 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 Setelah tujuh orang pertama Baru dia masuk Kalau gak salah Malah setelah RG Andin dia Masa sih Wah lupa Iya Oke Jadi Ipang duluan Eh enggak Ipang terakhir Malah dia gak pernah ngomong tuh Iya Oh soalnya Dia ini bro Enggak ada mic Malah dia beli mic Sama aku tuh Oh iya 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 Terus pada masuk Banyak tuh Jadwal-jadwal Mulai pagi Pagi Terus Hampir 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 Aku ngebawain Satu program Malah Karena gak kebagian Jadwal Jadi satu minggu Satu program Aku Laku kok dua bro Apa tuh Ghost Station Sama Sek Edu Oh iya iya Ghost Station awalnya Megang RG PSC Sebelum dipegang RG Rio RG Blind Terus Meskipun udah dipegang RG Blind Kamu tetep pegang dua bro Sama PSK Pengantar siang KBR Bukan Bukan programnya Andin ya Aku cuman ngisi Kalau dia gak ngisi ya Oh enggak Andin 69 ya Iya betul Andin 69 Dari Dari 6 pagi Apa 6 sore 6 sore Sampai 9 malam Ada Ini nih Aku Aku ngebuka Websitenya Inspiradio Ini ada jadwal Jadwal lama nih Emang masih ada Ada Tapi Ini jadwal lama sih Ada Sapi Sapan pagi Itu RG Melia tuh Mulai masuk RG Melia Melia masuk Terus Ini aku Belum pernah tau Tapi ada disini Mani Deni Program apa nih PSK yang ngebawain Waktu itu Baru bikin program Waktu itu Sempat Rundingan sama Pak Genin kan Gimana kalau Bikin program Kayak gini Gitu Waktu itu kan Otak masih mampu ya Sekarang kan udah enggak Jadi Sharing Kayak Kayak Pengalaman-pengalaman Duit Masalah duit Jadi Waktu itu Sempat Dibikinin Ternyata Akunya Berhalangan Sampai Akhirnya Ada Masalah Pribadi Dan gak bisa On air lagi Oh Ya Berarti udah di ujung-ujung Program ini munculnya ya Terus Ada Oh yang lainnya Udah program baru-baru ini Eh itu dulu yang Jabjikan itu dulu Di siapa Di siapa cewek itu Oh Ica Ica Atau ini Ini Temennya Ica tuh Sama-sama jember Temen tuh Temen deket banget tuh Siapa Lian Lian Yang anaknya Cosplayer itu dulu Ica juga Cosplayer dong Oh iya Ica ya Yang cosplayer itu Ica ya Ica Tapi Lian juga Sempat bawain dulu Oh iya Lian Sempat bawain Tapi kayaknya Yang lebih Lebih lama Ica Di dalam sini Terus Sekarang Terakhir Jabjikan Dibawain Sama TKOB Tapi awalnya Aku yang Ngebawain Namanya Bukan Jabjikan Japan Request Line Aku yang pertama Ngebawain itu Terus Di Tengah-tengah Udah tinggi Pak Genin Masuk Ngebawain Oldies Oldies Aku udah Nggak Ngikutin Oh udah Nggak ya Itu ya Udah Nggak Wow Oldies Sama Apa ya Kayaknya Oldies aja deh Kalau Sex Education Itu programmu ya Mengudara Berapa lama itu Lumayan Karena Karena Kayaknya Udah gabisan Topik Kalau nggak salah Itu mentok-mentok ya Waktu itu Peminatnya Pendengarnya Waktu itu kan Program itu kan Memang Diterbitkan Diadakan 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 itu Untuk Sharing Dari Pendengar Tapi Pendengarnya pada Nggak mau sharing Akhirnya Yang namanya Biasanya kehidupan pribadi Mungkin Sek ya Jadi mereka Pada Jaim-jaim Gimana gitu Ini Nggak ada Anak kecil kan Yang dengerin Nggak ada Tapi Anak kecil Sekarang Udah Binter Bikin Anak kecil Tapi Awal-awal Masih Kayaknya Ada sih Beberapa Yang mau Cerita Iya Beberapa Emang Yang mau Cerita Tapi Cuman Beberapa Itu Yang ikutin Terus Akhirnya Yang lainnya Cuman Jadi Silent Reader Reader Baca bro Aku tadi Mau ngomong Reader Nggak jadi Iya Terus Akhirnya Ngepaksa RG-nya Untuk bikin Topik Tiap Minggu Aku inget Dua orang Yang dari Di antara Tujuh orang Pertama Tadi Siapa Ella Sama Dila Hah Iya Nuh Kayaknya Nggak Ella 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 Doang Dila Nggak Ella Nggak Nggak Tau Ya Ella Kayaknya Nggak 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 Tau Juga Lupa Namanya Juga Lupa Tapi Kayaknya Nggak Bukan Tujuh Orang Pertama Nah Skip Iya By the way Mungkin yang belum Tau Ella Sama Dila Ini RG Dari Singapura Dan Malaysia Kita Sempat Membanggakan Diri Disitu Karena Kompetitor Radio Di IRC Kayaknya Yang gede Waktu itu Cuman Kita Terus Waktu Di jaman Kita Lagi Memang Iya Terus Akhirnya Daripada Banyak Muncul Radio Lain Waktu itu Kita Memang Sudah Ada Saingan Bro Cuman Nggak Terlalu Yang Sampai Mereka Bikin Gathering Terus Jadwal Gitu Terus Makin Kesini Makin Banyak Makin Kesini Makin Saya Nggak Tau Apa Bro Nah Ini Kayaknya Terus Aku Aku Pernah Ngebawain Program Colian Cover Lagu Kalian Ya Betul Karena Habitnya Wah Tinggi Banget Pendengar Sampai Sampai Mau Ngirim Cover Lagu Mereka Yang Mungkin Karaoke Atau Dimanapun Ngirim Ke kita Buat Diputerin Di program Colian Itu Peminatnya Gede Waktu itu Oh iya Itu Keren Itu Ada Yang Berbakat Bukan Maksudku Ada Yang Ber Saya Tahu Ini Tahu Ya Apa Kata Berjasa Bisa Berjasa Berjasa Untuk Membangkitkan Mental Yang Lainnya Betul 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 Wah Karena 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 saya Nggak kenal Sama orangnya Jadi ya Saya ngomong Aja Karena suaranya Paling jelek Di antara Yang lain Aku Aku Nggak 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 Aku Tadi Dia yang Pertama Kali Ngirim Dan Mau Menyiarkan Covernya Di Kota Batu Radio Waktu itu Nggak bro Salah bro Waktu itu Dia sempat Jadi penyiar Iya Memang Memang Dan dia Nggak Ngirim Dia muterin Covernya Sendiri Di sesinya Dia Ah masa Iya Di sesinya Dia sendiri Dia muterin Covernya Waktu itu Belum ada Program cover itu Oh iya Iya sih Kita banyak cover dulu Baru Bikin programnya Iya kan Kita memang sering Waktu itu kan Saya sama si RJCF ini kan Memang Sering Ngumpul di Satu lokasi Jadi sering Iseng-iseng Kita cover-cover Bikin apa Bikin apa Kadang cover kue Cover nasi goreng Laku Laku Namanya adalah RJ Rizky Dia termasuk Ngebangkitin Kepedianku Juga bro Aku nih Jujur Suara aku Nggak bagus Banget Cuman aku Bikin musik Bisa percaya diri lah Tapi kalau suara Nggak banget Dia termasuk Ngebangkitin Percaya diriku juga Aku Ngirim suaraku Bukan Cuman percaya diri Mental bro Yang paling penting Mental disini Belakangan Aku dengerin lagi Cover kue yang lama-lama Suaranya jelek banget Terus aku hapus Dari FTP Kadang kita Kadang kita Kayak terserang Morning Seek gitu Waktu dengerin cover kita sendiri Iya Munek-munek bro Tapi dia termasuk Berjasa Keren tuh Nggak ada yang mau ngirim Kecuali dia duluan Akhirnya Semuanya mau ngirim Dan rame banget Habitnya cover tuh Akhirnya kita semua Pada ngikutin Iya Kita semua Jadi memang dia Pencetusnya Pencetus bener Iya Patriot itu Patriot Patriot mental bro Akhirnya Cholian tuh Cover Lagu kalian Disitu ada Chartnya Lagu mana Yang sering banget Di request Wah Seneng banget Waktu itu Soalnya aku Seneng banget Muterin Cover tuh seneng Daripada muterin lagu aslinya Btw Sekarang Ini Untuk Inspiradio ini Sekarang Jadwalnya memang masih Belum ketata ya Atau gimana Nah Inspiradio ini Yang ketata malah RG baru Yang masuk Jadi aku udah Udah Netapin jadwal Cecil juga Tulisan masa lalu RG UP juga Nanti Bakalan Bakalan masih ada lagi RG baru lagi Jadi Kalau ditatakan Sudah tertata Atau belum Proses menata lah Oke Jadi ya Ya mudah-mudahan aja Lancar RG nya bisa Diajak kerjasama Gitu aja Ya itu harapannya Siamin aja Kalau gitu Jangan harapin saya ya Enggak Enggak Kalau di RG lama RG Radio Masih Welcome Sudah pasti itu RG Cecil aja Masuknya tuh Tanpa Tanpa SOP Kayak yang lain Langsung Sekarang ada SOP nya ya Ada-ada Masuk ada SOP nya Kayak Adalah pokoknya RG Cecil Tampak Gak sih Cuman Kestandratan Alat aja Oke Jadi kayak Selama Bisa didengar Karena ada yang Mic nya rusak Gitu-gitu Mau masuk kan Susah Kita mau gimana Masa Ngebodalin mic kan Gak mungkin Iya juga sih Pas itu RG Cecil tuh Mau masuk Bahkan dia masuknya RG Cecil tuh Dari form pendaftaran Terus aku tarik Ke Ke Whatsapp langsung Tanpa Tanpa ada SOP Langsung Cie Cancuk Iya lanjut Lanjut Tanpa ada SOP Langsung aku Ajarin pakai Radio Boss Belakangan Dia nanya Emang Masuknya gak ada SOP nya ya Si Cecil Nanya di grup RG Ada sih Tapi Aku ngajarin kamu Tanpa SOP Ngajarin Radio Boss aja Setengah mati Tambah SOP Buat apa Aku bilang gitu Lu Amah ngajarin Radio Boss Buset dah Co-pe Itu Pakai Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Bahasa Isyarat Isyarat Kalau gak salah Tapi Waktu Nyampe tuh Ketika aku coba Untuk Pakai Bahasa Kalbu Weh Jadi Dari hati ke hati Tapi Akhirnya Dia bisa loh Bisa Iya Jadi Itu sekarang Jadi dia nyolong 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 apa ya Istilahnya Pakai orang dalam Dia Iya Dia termasuk Nepotisme Orang dalam Jadi kalau ditanya Apakah udah tertata Ya Masih proses Nah kan Dengar-dengar nih Dengar-dengar Lu kan sekarang Jadi Penerus CEO Gitu Bener gak sih Ya Aku risih loh Dibilang gitu Tapi Om Genet tuh Kalau online Pak CEO Online gak ya Aduh gitu dong Nah Nah kan dengernya Juga gitu Gossipnya Ternyata kalau Memang diklarifikasi Bener Ya itu kan tugas lu Yang nata RG Nata jadwal Ya memang Memang Tapi RG baru Bukan RG lama Memang aku yang nata Yang lama Kalau ada yang Bisa join lagi ya Tata juga lah bro Ya udah pasti Aku Udah secara pribadi Nawarin beberapa RG lama sih Cuman Katanya Kayak kebanyakan kayak Ya liat nanti Ya liat nanti gitu Jadi Ada beberapa RG lama Yang aku tawarin secara pribadi Tapi aku juga Lebih fokus Untuk nyari RG baru Beberapa Nawarin beberapa RG lama Atau nawarin semua RG lama Secara pribadi Beberapa Beberapa Kalau ngomong semua Tak salahin loh Enggak Beberapa memang Enggak Soalnya Nawarin aku Lewat forum diskusi Yang begitu luas Ngomongnya di room channel IR sih waktu itu Kalau pribadi Enggak Kayak RG Ica Aku coba tawarin Katanya Ya liat aku lagi Banyak ini itu Ya ada lagi lah Memang Banyak yang berhalangan Mungkin para RG lama ya Jadi Termasuk Gue pribadi sih Gue pribadi juga Apa ya Ya Gimana ya Lagi keadaan Lagi tidak memungkinkan Untuk kembali Mengudara bareng kalian Ya paham lah Masalah itu Makanya aku juga Fokus Kepada RG RG baru Jadi sekarang Kalau dikatakan Sebagai CEO Gimana ngatur jadwalnya Aku Fokus kepada Yang RG RG baru Tapi welcome juga RG RG drama Sudah pasti Sudah pasti Masuk lah Gak mungkin gak Kemarin denger-denger RG Blend On air ya Iya tapi Dia ini Gak ada jadwal Gak ngambil Jadwal tetap Oh Cuman Kalau lagi kosong Dia ngisi gitu Kenapa gak Lu tawarin Untuk jadwal tetap lagi Kalau untuk RG Rio Emang belum sih Karena dia Jarang banget Mampir Jarang banget Mengudara Akhir-akhir ini Nah coba nanti Kalau ketemu lagi Pengalangan di waktu juga Dia kan guru juga kan bro Kapan hari pun ada Yang siaran Aku lupa siapa Di jam Waktunya Tulisan masa lalu Siaran Jadi Karena dia bukan RG Yang ngambil jadwal Mau gak mau Aku Minta untuk off air Karena udah jadwalnya Tulisan masa lalu Mengudara Jadi kalau Kalau mau Yang Ngambil jadwal juga Gitu Aku bilang Kenapa dia gak konfirmasi Siapa Si Pelakunya ini Pelaku Kasir Bukan Konfirmasi Mungkin lupa Kalau ada jadwal Penyiar lain Karena dia pun Gak ngambil jadwal juga Jadi mungkin dia Memang gak tau jadwalnya Gak tau memang Itu Itu untuk Bagaimana nanti Kita nih Kita udah dulu Ngomongin program Capek Kita Capek Capek kayak berasa Ditekan sebagai CEO CEO Dulu tuh ya Waktu Om Genin Om Genin Menjabat Menjabat Itu tuh Menurutku Lebih gampang Daripada posisiku sekarang Ya juga sih Karena Kenapa tuh Enggak deh Enggak deh Ntar alasannya terlalu Jangan-jangan Skip Kenapa gitu Sampret Susah mancing orang Wangset Oke 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 Kita nih Waktu berubah nama Jadi Inspiradio Belum Ngadain meetup Sama sekali ya Gathering Belum sama sekali Luda no bro Yang kedua kan kita udah Inspir Hah Yang mana tuh KBB Oh iya iya Itu perubahan nama Itu baru perubahan Enggak Udah berjalan Perubahan nama dong Bannernya yang kita bawa tuh Kota Batu Radio Masalahnya Bannernya kemana bro Kok ngomongin banner Bannernya digifar Kalau gak salah Tengahnya gifar Waktu itu Kita tuh Perubahan nama Oke kita Pertama kali Gathering Yaitu meetup Antara RG Yang belum pernah ketemu Sampai ketemu tuh Tahun berapa tuh Inspiradio ID